Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik pembelajar Selamat berjumpa kembali di channel saya dalam pembelajaran materi PPKN kelas 9 Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar Sebelum pembelajaran ini dimulai, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa dipersilahkan Selamat berjumpa kembali di channel saya dalam pembelajaran Pembelajaran dengan bab sebelumnya yaitu bab 4 Yang membahas mengenai keberagaman masyarakat Indonesia Dimana pembahasannya adalah mengenai keberagaman suku, adat istiadat, dan agama Termasuk masalah yang mungkin muncul dalam keberagaman tersebut Serta upaya pencegahan dari konflik yang ditimbulkan Nah, pada bab 5 ini Pembahasan materi akan difokuskan kepada Harmoni dalam keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender Termasuk permasalahan dan akibat yang ditimbulkan Serta upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman tersebut Dan pertemuan pertama pada bab ini Kita akan membahas materi subab A terlebih dahulu ya Mengenai makna harmoni dalam keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam Bineka Tunggal Ika Kalian bisa buka buku paket PPKN kelas 9 kurikulum 2013 Revisi 2018 pada halaman 122 sampai halaman 127 Oke, kita mulai saja ya Materi subab A mengenai makna harmoni dalam keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam Bineka Tunggal Ika Kata harmoni yang dimaksud dari bab ini adalah keselarasan atau keselasian Harmoni dalam masyarakat itu bermula dari harmoni dalam lingkungan keluarga Seperti yang tergambarkan pada gambar 5.1 Terlihat keluarga yang satu dengan keluarga lainnya akan pergi dari rumahnya masing-masing dengan latar belakang yang berbeda-beda Mereka kemudian saling bertemu dan bercengkrama dalam suasana yang harmonis Dengan keharmonisan keluarga tersebut akan membiasakan seseorang untuk hidup harmonis dalam kehidupan bermasyarakat Kita akan bahas materi bagian satu terlebih dahulu ya Yaitu Harmoni dalam Keberagaman Sosial Budaya Keberagaman Sosial pada masyarakat Indonesia biasanya terlihat dari status sosial, mata pencarian, serta kedudukan dan jabatan dalam masyarakat Dan keanekaragaman budaya biasanya memiliki ciri khas masing-masing daerah Berupa alat musik tradisional, senjata tradisional, rumah adat, lagu-lagu daerah, kerajinan tradisional, pakaian adat, bahasa daerah, makanan tradisional, dan lain-lain Biasanya keberagaman budaya ini akan terasa harmoninya jika diselenggarakan festival budaya daerah Dari keadaan sosial budaya pada masyarakat Indonesia yang beraneka ragam tersebut Maka diperlukan adanya harmonisasi dalam masyarakat Dengan menciptakan keselarasan, saling menghormati dan menyayangi, serta menyatukan segala macam perbedaan Karena perlu kita sadari bahwa kehidupan Indonesia yang berasal dari ratar belakang yang beragam suku Budaya, agama, tradisi, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya Merupakan kodrat yang harus diterima oleh bangsa Indonesia Maka disinilah keindahan sebuah komunitas sosial Bila mampu merekat berbagai perbedaan itu Dan menjadikan sebagai sarana untuk saling memahami, tepo saliro, toleransi, dan memperarat persatuan serta saling mencintai Seperti halnya konser musik Dengan alat musik yang berbeda-beda yang dimainkan dalam waktu yang bersamaan Maka akan menghasilkan musik yang harmoni yang bisa kita nikmati bersama-sama Kita akan lanjutkan pada materi bagian 2 Yaitu Harmoni dalam keberagaman ekonomi pada masyarakat Indonesia Bisa kalian amati pada gambar 5.3 Gambar tersebut terlihat para pekerja sedang bekerja untuk memproduksi suatu barang Dimana penghasilan setiap pekerja ikut serta menentukan tingkat ekonomi masyarakat Dalam perekonomian masyarakat Indonesia beraneka ragam Sesuai dengan tingkat penghasilannya, pekerjaannya, jabatan, maupun latar belakang pendidikan yang ditempu Sehingga tarap hidup masyarakat pun berbeda-beda Namun keharmonisan antar anggota masyarakat yang berbeda-beda ini harus pula dapat diperlihatan Keadaan masyarakat yang mengalami kemiskinan serta tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya Meliputi makanan, pakaian, pendidikan, kesehatan merupakan akibat berkurangnya pendapatan pada masyarakat Maka mereka mengalami penurunan daya beli barang-barang kebutuhan pokok Hal tersebut menyebabkan masyarakat tidak dapat hidup secara layak Perlu adanya upaya untuk membantu kehidupan mereka untuk dapat meningkatkan penghidupan yang lebih baik Hal itu dapat dilakukan dengan melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitarnya Ataupun kemudahan-kemudahan lainnya dalam memperoleh fasilitas hidupnya yang lebih baik dari pemerintah dan kelompok masyarakat lainnya Sehingga akan tercipta pula harmoni dari keberagaman ekonomi masyarakat Kita akan lanjutkan pada materi bagian 3 Yaitu Harmoni dalam keberagaman gender dalam masyarakat Bisa kita lihat pada gambar 5.4 Di sana terlihat para pejuang wanita dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia Yang menjadi bukti bahwa laki-laki dan perempuan itu memiliki keseteraan gender Walaupun kodrat mereka sebagai perempuan Namun semangat perjuangannya untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia sangatlah tinggi Tradisi leluhur yang dianggap membelenggu kaum wanita Tempo dulu Berkat perjuangannya Sedikit demi sedikit sudah mulai ada kemajuan Perempuan juga memiliki hak untuk mengaktualisasi diri dalam kehidupan sosial Budaya, ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan di lingkungan bermasyarakat Berbangsa dan bernegara Seperti halnya kaum laki-laki Tentu saja Jangan sampai kehilangan jati diri dan kontratnya sebagai perempuan ya Kesedar rajatan kaum perempuan dan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat itulah yang sekarang dikenal dengan kesetaraan gender Secara harfiah, gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin Gender merupakan suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan Gender menunjukkan pembagian peran, kedudukan, dan tugas antara laki-laki dan perempuan berdasarkan sifat-sifat yang dimilikinya Kesetaraan gender makin berkembang bukan hanya perlakuan adil berdasarkan ciri-ciri fisik antara laki-laki dan perempuan Tetapi mengarah kepada kompetensi kemampuan akademik atau keahlian yang dimiliki dari setiap orang dalam kehidupan masyarakat Tanpa membedakan jenis kelamin Baik itu perempuan maupun laki-laki memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam berbagai bidang kehidupan Pergeseran nilai sosial budaya mempengaruhi profesi atau mata pencarian maupun kedudukan seseorang dalam masyarakat Sekarang ini sudah banyak kaum perempuan yang menduduki jabatan penting di instansi-instansi pemerintahan maupun swasta Begitu juga dengan profesi yang dulu biasanya hanya dilakukan oleh kaum laki-laki tetapi sekarang juga banyak dilakukan oleh kaum perempuan Sementara itu kaum laki-laki saat ini juga banyak yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dulunya biasa dilakukan oleh kaum perempuan Misalnya ada yang berprofesi sebagai chef atau ahli masak, designer, atau penatarias Dengan demikian apapun profesi, kedudukan, ataupun jabatan di masyarakat Baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam kehidupan sosial Budaya, ekonomi, politik, pertahanan, dan keamanan sesuai dengan kemampuannya masing-masing Nah demikianlah pemaparan materi pembahasan PPKN pada pertemuan kali ini Insya Allah minggu depan kita akan membahas materi subab B Yaitu permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia Dan untuk tugas materi kali ini silahkan kalian lakukan pengamatan Mengenai keadaan sosial budaya dan kondisi ekonomi di daerah tempat kalian masing-masing ya Untuk penjelasan tugasnya bisa kalian kerjakan Tugas mandiri 5.1 pada halaman 123 Dan tugas mandiri 2 pada halaman 125 Demikianlah pemaparan materi pertemuan kali ini Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai Akhir kata saya ucapkan tetap semangat dan jaga kesehatan ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini